Halo para pascode, kembali lagi di channelnya The Premiere Hub sama gue Aryo disini Hari ini gue kedatangan sebuah liquid yang masih dalam hype-nya liquid-liquid yang kemarin nih Tapi dengan rasa yang baru Liquid apa itu? Tonton terus di BNIV Oke jadi hari ini gue kedatangan sebuah liquid yang sempat hype beberapa waktu yang lalu Tapi mereka masih mengeluarkan rasa-rasa yang baru Jadi liquid apa itu? Ini adalah My Oats Milos Milos, Milos Ya itulah pokoknya Jadi My Oats ini mereka sudah mengeluarkan beberapa liquid-liquid mereka yang sukses terhadap Oats ya Yang pertama itu ada Strawberry Oats, ada Oat Cracker, ada Banana Oat Yang Mr. Coffee ya, dengan kolaborasi dengan Mr. Coffee Oats Dan sekarang mereka ngeluarin dengan yang rasa Milo, Milo Oats Apakah Milo Oats ini akan menyamai kesuksesan sebelum-sebelumnya? Tapi sebelum itu kita coba dulu dan sebelum kita coba kita lihat dulu dari kemasannya Oke disini mereka membungkus My Oats Milo Oats ini dengan botol 100ml berwarna hijau Hijaunya Milo gitu ya Terus di depannya sini ada tulisan My Oats Milo Dengan ada gambarnya ya susu dengan snack-snack Apa? Bukan snack ya Sereal Milo disini Disampingnya disini sebelah kirinya ada peringatan-peringatan bahwa ini adalah produk yang mengandung nikotid Tidak untuk ibu hamil dan tidak diperjual belikan untuk anak di bawah umur Ada keterangannya juga IET, Extract Essence, Tembakau Kemudian di sebelah kanannya ada komposisinya Dan diproduksi oleh PT Jaya Vapor Indonesia Surabaya 100ml dengan level nikotin 3MG PG-VG-nya adalah 30 berbanding 70 Didistribusikan oleh Vapor King dan powered by IDJ Oke dan itu adalah My Oats Milo Oats Oke setelah kita lihat kemasannya ini, kemasannya cukup unik ya Jadi dibalutnya dia dengan botol 100ml berwarna hijau Yang hijaunya ini identik dengan hijaunya kemasannya Milo disini Ini apakah rasanya tetap vanilara terus snack-nya rasa coklat atau gimana? Kita belum tahu, kita coba dicium dulu aja wanginya kayak apa ya Wanginya sih disini coklat banget ya Menurut gue snack Milo-nya Jadi bukan disini rasa wangi susunya bukan susu coklat Disini ada gambar susunya tapi gue masih belum nyium bau susunya sih semuanya Kita coba dulu Tetes Oke Rasanya ini Kalau gue jilat disini rasanya benar-benar mirip Milo yang Serealnya yang bulat-bulat itu bukan susu Milo-nya Jadi Rasa Sereal Milo-nya itu yang bulat-bulat Langsung aja kita cobain Disini settingnya gue pake RDA-nya Poison Kemudian coilnya ada Chef Coil Fralien Ini dapet sekitar 0,14 Ohm Kalau disini gue cium sih Baunya benar-benar Coklat ya Baru serealnya ini agak ilang Kalau pas gue cium langsung begitu Oke langsung aja Pembuktiannya adalah ketika kita nge-fabe Disini gue pake Potensio 2 ya Oke disini gue ngerasain inhale-nya disini Dia ada rasa oat-nya yang agak terpisah dari coklatnya sebenarnya Jadi ada rasa oat tapi oat dengan coklat Coklatnya ini disini agak sedikit berbeda dengan yang gue jilat tadi Di in-nya Ketika di X-nya baru kerasa dia ada Ngegabung rasa si oat sama si coklatnya Jadi kayak rasa sih Sereal Milo ini Dikeluarin dengan rasa susu yang Ngebantu di belakang jadinya dia Dan buat gue sendiri ini Karakternya mirip ke arah Sereal Milo itu Dengan susu karena Rasa manisnya gak terlalu Gak terlalu nonjok gitu Jadi dia cuman manisnya ini kayak manis-manis Di belakang manis si susu bawaannya itu loh Kita masuk ke bagian pro dan kontranya Pro yang pertama adalah Liquid Oats Masih banyak yang mencari juga ya Di masa-masa ini yang sudah berganti Musim mungkin ya Tapi disini My Oats masih mengeluarkan rasa oats Yang dipadukan dengan rasa coklat Milo Jadi rasanya seperti sereal coklat Milo ya gitu Dipadukan dengan rasa susu Yang menurut gue rasanya disini Unik Enak Kemudian di rasa manisnya Menurut gue ini adalah sebuah pro Karena gue sendiri gak suka yang terlalu manis Jadi Manisnya disini rasa di lidahnya Pas in X-nya itu gak terlalu lebay Jadi disini bener-bener pas buat gue Tapi kalau misalnya orang yang suka manis Mungkin ini agak kurang sedikit tinggi rasa manisnya ya Masuk ke bagian kontranya Kontranya ini Yang gue dapet kabar dari harganya adalah Sekitar 175 ya 175 sampai 180 Mungkin untuk bersaing dengan liquid-liquid sekarang 100 milian banyak yang keluar Di harga-harga murah gitu ya Di harga 150, 140 Jadi menurut gue Harganya ini untuk dibandingkan Dengan kompetitor 100 milian yang lain ya Ini agak sedikit mahal Tapi untuk Perbandingannya diantara Oats-outs yang lain sih Harganya tetap sama-sama aja disitu sih ya Oke kita masuk ke bagian kesimpulannya Kesimpulannya Di harga 175 ribu Ya Di atas rata-rata liquid 100 milian pada zaman sekarang Menurut gue ini ya Harganya agak di atasnya Cuman dengan kualitas yang gue dapetin disini Dengan harga 175 ribu itu terbayar Dari Rasa si sereal milonya Rasa susunya Manisnya Semuanya ngeblend dengan baik Menurut gue Oke buat kalian yang mau ngedapetin barang ini Bisa langsung kunjungin marketplace kita di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Ataupun juga di Apps Tokofebku Yang kalian bisa akses di Tokofebku.com Buat kawan-kawan toko juga yang mau nge-wall sale barang ini Bisa langsung hubungi admin kita Yang nomernya kita taruh di salah satu layar ini Atau di description box Jangan lupa juga follow instagram kita di ThePremiereFab ThePremiereFab.Suntar Dan ThePremiereFab.Bali Jangan lupa juga follow instagram gue di AtListianDito Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Nyalakan juga loncengnya apabila belum Jadi Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe